yo Halo semuanya kembali lagi bersama saya anak-anak bisa lembrar dan ini kita enggak akan main game game yang enggak akan main game kali ini kita akan membicarakan seputar update mendatang ya ini game kartu Indonesia revamp nah ini lebih tepatnya saya ingin membicarakan beberapa mobil kendaraan yang kemungkinan akan ada di update mendatang coy nah oke jadi ini saya buka di website relo ini kartu Indonesia studios untuknya bisa kalian klik di kolom deskripsi di bawah udah saya cantumin itu jadi bisa kalian lihat sendiri gitu kan Nah di sini kita akan skip ya untuk vehicle suggestion bangunan dan juga fitur nah ini karena ini masih sugesti aja belum belum tentu terrealisasi gitu Nah di sini kita akan mungkin akan fokus ke finis saja ya karena ini anggeng project jadi enggak tahu apakah ini nanti akan ada di update beratang atau masih lama gitu kan dan sementara untuk RCV ini dia yang udah udah dimasukin ke gamenya yang jadi buat teman-teman mobil yang udah main gamenya ya pasti udah bisa coba ini semua mobil yang ada direksif gitu sementara paling kanan ini ada project yang dikacel project batal ya yang enggak akan dimasukin sepertinya begitu Oke sekarang kita akan membicarakan yang finis saja ini finish kita mulai dari yang bawah dulu ya karena yang di atas sangat menarik Oke jadi ini untuk yang pertama ini kita lihat kita bukan di sini ini ada Nissan Levina ini kalau nggak salah yang belum facelift yang model bank pertama pertama banget ini tahun 2008 ini ada yang long wheelbase sama short wheelbase ini yang short yang long ya jadi buat teman-teman yang belum tahu Nissan Levina itu dulu pertama banget itu dia ada dua jenis apa ya sasis ya bilangnya ada yang panjang ada yang pendek kalau pendek ini cuma berapa ya five-seater ya sementara yang long wheelbase ini dia ada tambahan kursi di bagian row ketiga geto dan ini ada tipenya juga ada yang XV dan XR ya seperti ini menampakannya jadi nah ini menarik ya karena selama ini saya belum menemukan mobil Nissan Levina Nissan Levina generasi pertama ya maksudnya di van Livina generasi pertama di game car driving Indonesia revenue yang ada hanyalah Nissan Levina generasi kedua yang bodinya itu mirip dengan Xpander bukan mirip sih memang satu basis ya Oke kemudian kita langsung aja lanjut yang kedua sebelum video durasinya ini lama ya makin panjang yang kedua adalah Mercedes-Benz GLS 450 AMG tahun 2020 nah ini dia penampakannya bisa teman-teman lihat sendiri sebentar Oke saya lupa untuk fullscreen biar sudah lebih jelas enggak tahu nih jelas apa enggak mudah-mudahan gaburem nah ini dia ini semua sudah sebelumnya ini dia ini ya masih ongoing project tapi karena dinilai udah udah oh ini udah terpolisikan baik 3D modelnya ya jadi dia pindahin ke finish dipindahin oleh ini Lego nama akunya liku Oke lanjut ke kita yang ketiga ini adalah Lexus LS430 ya ini penampakannya seperti ini mobilnya gitu Oke ini dia tahun 2002 ini sedan premium dari Jepang gitu Oke lanjut lagi yang keberapa ya keempat kalau nggak salah ini adalah cerita prius jadi buat teman-teman yang nanya loh Bang ini bukannya udah ada ya ini udah ada cuman yang yang generasi ke ketiga sama empat ya kalau di kardif Indonesia itu udah ada yang generasi tiga sama empat sementara ini ini adalah tetapi segenerasi kedua kalau di Jepang sana ya itu adalah tetapi segenerasi kedua tahun 2005 tipunya G dan S seperti ini penampakannya lumayan rapi sih untuk 3D modelnya walaupun ini saya melihat untuk lampunya yang depan ini kayaknya sudah 3D kayaknya ya sedangkan yang belakang ini sepertinya masih tekstur tapi enggak tahu sih ini karena kurang jelas aja Coba kita buka tab baru Oh iya ini kayaknya lampu depannya eh iya tekstur semua ternyata lampu depan tekstur sedangkan yang belakang juga tekstur ya sepertinya tekstur Oke lanjut dari Toyota Prius kita beralih ke mobil yang selanjutnya ngata ini keberapa itu adalah Chevrolet Captiva wah ini Oh Chevrolet Captiva tahun 2008 Oke ini ini dia penampakannya nah ini sebelumnya ini dimasukin ke ini ya sugesti untuk ditambahin kendaraan nih foto-foto diri live-nya kemudian ada yang buatin wah ini bukan yang buatnya ini sama-sama orang yang ini yang request bukan yang request sih kayak ingin mewujudkan mobil ini ada di dalam game kemudian yang dia buat 3D modelnya sendiri gitu dan akhirnya terrealisasi ini akan kemungkinan akan ada di update kartu Indonesia revamp yang selanjutnya begitu teman-teman Oke beralih dari Captiva kita akan masuk ke mobil yang lumayan menarik ini yaitu adalah BMW 3-series tahun 2022 dan ini rework ya di sini tulisannya rework berarti ini sebelumnya udah ada nih mobil yang kasih teman-teman kayaknya sih ada ya saya pernah lihat ini mobil di kartu Indonesia ya jadi ini adalah rework aja rework bukan berarti mobilnya nggak ada mobilnya udah ada cuman di rework lebih di apa ya lebih di berbagus lagi lah entah itu fisiknya kemudian handlingnya atau juga bisa 3D modelnya Oke nah ini yang menarik juga nih ini ini adalah mobil imut kecilan imut ya itu adalah mobil dari jelly itu dari Chinese ya teman-teman ya kalau nggak salah yaitu adalah jilipanda tahun 2012 ini tampang depannya sih menarik sekali sih menarik untuk ya imut aja lah bentuknya itu imut dan ini kalau warnanya putih sih cakep sih seperti panda sudah beneran kan pandangan hitam putih ya ini jadi grill depannya ini hitam mobilnya dikasih warna putih Wah udah cocok seperti panda itu oke 2012 jilipanda lalu kita masuk ini masuk ke bagian yang agak-agak terakhir agak terakhir gak tuh itu adalah Toyota wish dan ini adalah model yang versi facelift ya Iya facelift ini ini adalah tahun 2003 Toyota wish ini CPU kalau nggak salah dulu ini mobil dimasukin di Indonesia itu CPU ya Iya kalau nggak salah ya saya kurang tahu nggak tahu deh coba temen-temen komen di bawah Apakah ini mobil dulu CPU atau enggak tahu saya sih ini CPU jadi harusnya di belakang mobilnya eh di belakang mobil tiga cap belakang itu ada stikernya kalau CPU ya Coba kita lihat oke Oh ya ini ada nih ini ada nih nggak tahu mudah-mudahan enggak ya ini ada sedikit stiker yang menandakan kalau ini mobil adalah CPU nah ini ah ini velg velg yang ini mirip sama tetapris generasi ketiga ya atau memang sama ya ini mirip sama tetapris generasi ketiga nih gitu oke lanjut lagi ini udah Oh mau terakhir ya ini adalah lotus ephora nah ini yang paling menarik karena saya sendiri saya pribadi ya ini suka dengan mobil ini modelnya ya walaupun untuk model si selera ya temen-temennya tergantung ke pribadi masing-masing tapi kalau saya personal suka dengan mobil ini nah ini ini adalah lotus ephora yang GTI tahun 2012 jadi setelah saya itu lotus ephora dayang let's ever yang biasa kemudian gtc ya gtc itu kalau ngesalah ya itu lebih sanggar lagi bentuknya lebih keren dan lebih untuk apa ya kebutuhan resya kebutuhan balapan mungkin ya kalau dilihat dari bentukannya dan yang ini ini adalah versi yang GTA bukan yang gtc ya ini GTA jadi kalau menurut saya dari bentuk 3d modelnya ini lebih produce lebih ke pun aman lah untuk dipakai sehari-hari gitu kalau untuk mobil ini sendiri sih saya kurang paham apakah ini akan limit atau tidak tetapi tak kenapa saya mencium bau-bau limit ya ini belum pasti ya temen-temen ya jadi masih 50-50 nggak tahu ini limit atau enggak ya semoga saja tidak dilimit karena kalau dilimit itu pasti rebutan dan pasti nggak nggak kebagian saya gitu kan saya sudah sudah kemarin ada beberapa mobil yang dilimit itu aduh ya udahlah saya ikhlaskan mobil-mobilnya yang nggak nggak kebagian jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya bye bye